Ya inilah teman-teman name tag yang akan kita buat dengan Microsoft Word tentunya dengan ukuran B2 ya saya tekankan dengan ukuran B2 silahkan download nanti linknya ada di menit ketiga oke kita setting dulu kertasnya dengan ukuran A4 perlu diketahui bahwa teman-teman untuk memperbanyak tergantung dari kertasnya ukurannya lebih besar akan lebih banyak kita masuk mode landscape dengan margin yang mirror sekarang kita masukkan ukuran untuk B2 yaitu 126 ke 79 mm ya untuk vertikal 7126 dan untuk horizontal atau lebarnya sebesar 79 mm kalau sudah teman-teman sekarang masuk di klik dulu langsung masuk di format ada kita sepil ya kita pilih fitur disini saya sudah sediakan untuk backgroundnya seperti ini kita hilangkan untuk outline nya perlu diketahui semua dalam bentuk shape ya semua harus dalam bentuk shape kita buat shape lingkaran untuk logo lalu masuk fitur dan pilih logo ya kenapa harus dalam bentuk shape karena nanti digrouping nya supaya mudah oke setelah dihilangkan outline nya teman-teman sekarang tinggal kita masukkan text nya kita gunakan tanda tangan sebagai validasi bahwa benar-benar sebagai peserta ya kalaupun tidak tidak apa-apa kita buat lagi untuk text nya di text box ya kita tuliskan disini peserta oke enter lalu seminar disini saya menggunakan SMK negeri 4 ya tidak tahu empat yang mana yang penting tidak mewakili sekolah manapun oke disini lens passing nya kita kurangi setelah dikurangi kita ganti tulisannya menjadi peserta dan disini juga kita ganti menjadi insan burger ya font nya obelix pro dan insan burger oke setelah itu teman-teman tinggal digunakan disini kita ganti untuk warna bisa di more ya jadi kita bisa menggunakan warna yang lain ini juga kita ganti menjadi warna hijau sorry sorry ini harusnya warna eh hitam oke yang kita hilangkan fill nya kita hilangkan outline nya kita rapikan saja sedikit kalau sudah teman-teman sekarang kita di drag ya yang ini kita buat untuk nama tulis nama ctrl a lalu kita ya teman-teman untuk mendapatkan file ini silahkan masukkan di browser gg.gg garis miring name tag 383 ya name tag 383 tinggal di enter saja seperti ini dan silahkan download semua file nya yang dibutuhkan terima kasih ganti tulisannya menjadi insan burger kalau gunakan ke disini warnanya pernah oke kalau sudah warnanya maksud saya harus warna hijau ya oke seperti ini kita gunakan kontrol kurung kurawal kiri ya untuk memperkecil kontrol kurung kurawal kiri setelah itu kita tambahkan textbook kembali nanti untuk tulisan yang manualnya oke seperti ini outline nya kita tambahkan dan ketebalan nya kita tambahkan kalau sudah teman-teman sekarang kita drag dulu dan seleksi keduanya ya menggunakan zip klik keduanya menggunakan zip oke kalau sudah sekarang klik keduanya lalu naikkan drag dan kita drag sambil menekan kontrol ya di drag sambil menekan kontrol sehingga bisa di copy oke kalau sudah yang ini kita hilangkan outline nya kita berkecil setelah itu untuk ini kita duplikat ya kita ganti menjadi panitia seminar dan untuk nanti ini tidak hanya digunakan untuk seminar saja jadi bebas kita ganti font nya menjadi arial tulisannya menjadi hijau kita drag ke bawah simpan di tengah seperti ini kontrol a lalu kurung kurawal kiri supaya lebih kecil oke kira-kira seperti ini oke kalau sudah sekarang tinggal seleksi semuanya sambil menekan zip silahkan oleh teman-teman di klik satu persatu zip sambil menekan zip di klik satu persatu semuanya sambil menekan zip di klik satu persatu kita grup setelah itu yang ini kita tekan kontrol lalu kita duplikat sambil menekan kontrol sambil digeser oke setelah itu klik kanan lalu kita grup dan kita masuk format dan ada wap position maksud saya ya disini oke kita sudah punya satu wajah sekarang tinggal kita buat lagi untuk daerah belakangnya ya yang ini kita ungroup dulu kita ambil salah satu kita drag menggunakan kontrol setelah itu teman-teman silahkan di ungroup kembali caranya di klik kanan lalu masuk grup dan ungroup ini sudah terpisah yang ini kita ganti ya tulisannya menjadi bergabung dan berlaku jadi nanti gini pada masa berlakunya kita perkecil dulu lalu kita gunakan rata kiri tulisannya kita ganti menjadi arial arial saja tidak memakai black lalu dipol setelah itu kita rapihkan disini iya seperti ini untuk waktunya silahkan tergantung teman-teman disini dengan format tanggal lalu bulan dan tahun ya tinggal di copy saja masukkan ke bawah nanti boleh diganti oke kita perkecil lalu kita geser ke tengah sedikit seperti ini kira-kira dan selanjutnya kita hapus yang ini juga sama kita hapus juga nah yang ini kita tarik ke bawah dan kita ganti menjadi teks aturan 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 ketika sudah bergabung menjadi anggota ya kita dikomplikasi saja untuk teksnya teks dummy dari jadi teks bohong teman-teman silahkan diganti saja oke kalau sudah yang ini kita drag dulu ini juga sama kita drag terus kelihatan untuk buletnya ya kita enter dan kita rapihkan sedikit oke yang di bawah seperti ini yang di bawah kita naikkan ke atas oke lakukan hal yang sama kita seleksi semuanya menggunakan shift seperti ini lalu di klik kanan lalu masuk di group setelah itu tinggal kita drag oke kita drag kembali dengan sambil menekan control kalau sudah teman-teman tinggal di group kembali setelah di group lalu kita masuk format dan center untuk jumlah silahkan teman-teman sesuaikan dengan jumlah kartas dan ukurannya oke terima kasih itu dulu silahkan download di rumah tutorial